Pondok pesantren Ibadur Rahman Candiroto Temanggung segera dibangun di atas tanah wakaf warga Candiroto seluas 1.700 meter persegi. Peletakan batu pertama pembangunannya dilakukan oleh Wakil Bupati Temanggung, Heri Ibnu Wibowo. Ia memberikan apresiasi sepenuhnya atas kebersamaan masyarakat bersama para ustad, para dermawan, dan tokoh masyarakat untuk memajukan bangsa melalui pembangunan akhlak para santri di Pondok pesantren. Alhamdulillah hari ini peletakan batu pertama pembangunan Pondok pesantren Ibadur Rahman. Semoga bangunan ini cepat selesai dan juga bisa memberikan manfaat dalam rangka untuk mempersiapkan generasi-generasi ke depan, generasi-generasi yang punya fondasi Islam yang kuat, sehingga untuk membangun negara ini dengan lebih baik berdasarkan ahlak yang baik, juga berdasarkan budi pekerti yang baik. Pembangunan Pondok pesantren Ibadur Rahman Candiroto diawali dengan penyerahan tanah wakaf seluas kurang lebih 1.700 meter persegi dari warga Candiroto, yaitu pasangan suami-istri Said Umar dan Hariyanti. Ustadz Adam selaku tengah suh Pondok pesantren Ibadur Rahman ini, metode acaranya itu adalah terjemah Quran, sehingga saya dengan ikhlas, saya dan istri dengan ikhlas, mewakafkan sebagian tanah kami untuk Pondok, di mana nanti akan mencetak generasi Al-Quran. Itu yang saya harapkan. Lokasi Pondok berada di pinggir Jalan Raya Ngadirjo Candiroto. Rencananya gedung ini dibangun dua lantai dengan kapasitas 500 santri untuk tahap pertama. Dari Temanggung, Tim Liputan TVKU melaporkan.